Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Semoga teman-teman berkat selalu Kali ini video ini Dudang berada di makam Sunan Sendang Yang berada di Lamongan, Jawa Timur Kita akan mengespor Berapa tingkah peninggalan Sunan Sendang Yang ada di makam di Keramat Oke, ikuti kita dahit Cek jauh Ini makamnya Radenur Rahmat Saya dikenal kalian sebutan Sunan Sendang Radenur Rahmat ini Periodenya satu masa dengan Sunan Teracat Tapi Sunan Teracat sampai sepul Oh satu periode dengan Sunan Teracat Nah, cuma kebetulan waktu itu Sunan Teracat Memang lebih sepul Sudah tua Jadi memang kalau Masanya satu masa Kalau Radenur Rahmat itu putra dari Sabtur Kohar Al-Fagdati Jadi ayahnya Radenur Rahmat itu dari Bagdad Nama Sabtur Kohar Sabtur Kohar itu dari Bagdad Terus diambil menantu sama Tumenggung Sedayu Sedayu Lamongat Tumenggung Jaya Sasmitron Jadi Jaya Sedayu Itu bukan kerajaan besar Dia udah ambil menantu Dilegahkan dengan puternya Dawi Sukarsya Terus Terakhir Bah Nurah Oh kalau Sunan Senjang itu Kalau dengan Sunan-Sunan Kalau Wali Songun itu ada Ada kerabatnya gak ada? Sebenarnya enggak Kalau Anunya beda Kalau masanya memang satu masa Dengan Sunan Teracat Dan kaitannya dengan Sunan Teracat pun itu Kalau dilihat dari perjalanannya Terus perannya itu Bisa dikatakan guru dan murid Karena memang yang memberi gelar Sunan Sendang Beliau itu Sunan Teracat Jadi yang mengukuhkan kewalian Yang mau wisuda Yang memberi gelar itu Sunan Teracat Karena memang dulu itu kan Para-para awliya itu kan Diberi namakan Tergantung dengan apa ya Dengan tempat tinggalnya Kalau Sunan Teracat kan Di Santeracat Kalau Ampe Lampel Denta Kalau di sini Sunan Jangan mengarah memang Disanya Sendang-Sendang Luan Memang dakwahnya di sini Disendang Makanya sampai meninggal di sini Di sini Kalau kelahirannya Kelahirannya Sejujurnya Kalau kelahirannya Di Sedayu Dili Sedayu Dili Sedayu Dulu karena memang Sedayu itu Kerajaan Sedayu Kecuala Beliau keluar dari Kerajaan Sedayu Sedayu sama ibunya Sampai di sini Terlata Sedayu Dulu sini Pendukuan Dukuh Hamenturno Beliau di sini Ceraksin dengan ibunya Ditonggal ibunya Lebih semenjak Sudah Beranjak dewasa Beliau ditinggal Ibunya Ibunya kembali Kestiru Beliau di sini Memang dakwah Kalau peninggilan beliau Yang terkenal Apa hari ini Sampai hari ini Banyak sih ini Situ-situ-situ Sini kan Nangkulia semua Kalau Sunan Sendang itu Yang terkenal Apanya Yang sejak Dakwah Yang Kalau Karmahnya Memang beliau Terkenal itu Memindahkan masjid Dalam waktu Satu malam Masjid ini kan Masjid pindahan Dari Jepala Dari Manting Ratu Kalinya Masjid Jadi dulu Memang ketika Sudah banyak Yang memeluhi Islam Memang sadar Butuh sarana Untuk beribadah Beliau Soan ke Sunan Teraja Sama Sunan Teraja Diutus ke Ratu Kalinya Manting Beliau diutus Untuk membeli Salah satu masjid Beliau Disana itu Ada masjid Kembar 2 Dan Masjid itu Memang jadi Primadona Disana Banyak yang Banyak yang Menginginkan Masjid tersebut Nah ketika Sampai sana Beliau Menyatakan Liatnya Untuk membeli Salah satu masjid Tersebut Ratu Kalinya Marah Kan gak ada Ceritanya Masjid dijual Nah Beliau Menyampaikan Karena kondisi Disini Seperti apa Akhirnya Ratu Kalinya Mat Bilangnya Seperti Diawis Memang Koyongono Sayem Borone Bojoko Tak terus Jadi istrinya Ratu Kalinya Mat Dulu Pernah Mengadakan Sayembara Bahwasannya Bias Barang Siapa yang Bisa Memindahkan Masjid Dalam Satu Malam Jadi Masjid itu Dulu Disana Ada Memang Memang Menjadi Apa Encaran Orang Maksudnya Sampai Raden Toyok Istri Ratu Kalinya Amat Mengadakan Sayembara Nah Karena Raden Rohmat Kesana Jadi Sayembara Ini Diteruskan Samarah Ratu Kalinya Mendengar Jawaban Ratu Kalinya Amat Seperti itu Raden Rohmat Memang Masih Muda Dan Beliau Merasa Tergugah Dan Tertantang Untuk Itu Karena Beliau Memang Benar Benar Butuh Beliau Kembali Minta Izin Kembali Riyadh Kembali Kesini Riyadh Dalam Riyadh Beliau Bertemu Dengan Sunan Kalijakan Atau Wabah Yang Disyalok Setelah Itu Beliau Kembali 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 Minta Izin Sama Ratu Kalinya Amat Ratu Kalinya Amat Saya Mohon Izin Masjid Saya Berwa Munggu Kalau Memang Bisa Bismillah Sedangkan Izin Allah Tanah Dihincak Tiga Kali Masjid Terbang Masjid Terbang Dari Mantingan Kesini Dan Dulu Salah Satu Pintunya Itu Ada Yang Jatuh Di Kecamatan Paciran Karena Kenapa Ditenamakan Kecamatan Paciran Karena Kalau Bahasa Sini Jatuh Itu Cicir Karena Keciciran Lawang Makanya Jadi Kecamatan Paciran Ya Itulah Sedikit Gambar Ceritanya Itu Memang Nyatunya Terumbang Mata Awam Itu Lihat Kalau Itu Masjid Itu Ada Dua Disana Itu Yang Satu Dibawa Gasi Bentuk Sekarang Ini Kalau Ini Sudah Rehapan Kalau Dulu Masjidnya Kayu Tidak Sebesar Ini Kalau Ornamen Aslinya Itu Mirip Yang Disini Yang Di Dalam Ini Masih Mirip Kalau Yang Aslinya Sudah Rehapan Semua Kemakan Usia Soalnya Soalnya Setengah 500 Tahun 500 Tahun Sampai Sekarang Mbak Nur Rahmat Meninggalnya 1585 Berarti Sampai Sekarang Sudah 500 Tahun Setelah Setelah Dipindah Gimana Disini Dijadikan Untuk Sarana Beribadah Itu Karena Memang Pada Waktu Itu Masa Masa Kulturasi Jadi Masa Masa Apa Ya Perpindahan Dari Hindu Ke Islam Jadi Sudah Banyak Yang Memeluk Islam Dan Membutuhkan Sarana Untuk Beribadah Dibuatlah Beliau Memudahkan Masjid Dari Jepara Ke Sendang Duru Pasti Tempat Dataran Paling Tinggi Disi Sendang Duru Dari Jepara Tadi Berapa Berapa Jam Satu Malah Satu Malah Itu Garamahnya Beliau Sebenarnya Kalau Cerita-cerita Sebuahnya Tapi Ya Nggak Cukup Waktunya Nanti Bisa Dilihat Di Youtube Bawa Dintunan Nanti Berasing Anda Banyak Memang Waktu Itu Memang Dijinin Sunan Derajat Ya Memang Itu Disuruh Sama Sunan Derajat Itu Karena Dulu Membangun Masjid Terkendala Material Juga Disini Bahan Bagunya Juga Jadi Itu Tadi Hubungannya Sunan Derajat Sunan Sendang Sunan Sendang Menggap Sunan Derajat Ini Guru Lebih Supur Kalau Sunan Sendang Bergurunya Kalau Itu Dalam Cerita Danau Anu Gak Pernas Di Kelas Dibahas Itu Kalau Guru Gurunya Masihnya Dalam Dalam Sejarah Sejarah Riwayat Gak Pernah Di Siapa Gurunya Anu Gurunya Tengah Kalau Nyantiknya Dimana Itu Belum Ketemu Kalau Keluarganya Sunan Sendang Sendiri Sama Insya Allah Masih ada Kalau Dia Keturunannya Di Daerah Sini Dengan Siapa Kenapa Dengan Siapa Saya Fahruddin Saya Pengelola Kalau Curugunci Banyak Disini Cuma Memang Saya Ambil Bagian Masih Biket Disini Ini Hall Setiap Harian Tiap 15 Abang 15 Abang Ini Banyak Mereka Ini Ini Makam Makam Orang Dekat Semua Kalau Yang Disini Tua 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 Mereka Makam Orang Dekat Ada Penasehat Kerabat Keluarga Disini Semua Satu Hanya Ada Dua Sama Istri 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 Nyerah Beliau Radian Ari Dilar Dari Dari Demak Kalo Istri Keturunan Masih Demak Demak Berarti Satu Rombongan Ini Tadi Dari 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 Terima kasih.